assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rayu salam budaya ketemu lagi di channel kuno Bruno channel berusulkan arah jombang kali ini saya akan berkunjung ke sebuah situs bangunan kuno yang diduka peninggalan zaman kerajaan Majapahit seperti apa situnya yuk kita ikuti perjalanannya penemuan candi kulungaran terpaksa kulungaran terpaksa nopo kulom mantuk di Surabaya di perantauan buatan gak ada sangu terus bapak kulung buatan gak ada pekerjaan akhirnya duduk ini dampal pekerjaan karena ini hak miliknya setelah dibikin resi-resi dibikin batu batak kurang lebih kali tahun mau resi-resi ini kalian buat batak terus dipanggil candi ngajeng ini terus makam itu makam itu? makam itu nginggil-nginggil saya cuma terus turun ke pintin buatan semerap yakin kulungan itu makam kulungan kali waris ini lana pokok kulung yakin alip kulung waktu tasik dareng SMP dijaimbah nyekar ini dijaimbah nyekar ini buat nanti yang lintu sing kirim dungu atau nyekar kecuali kakek kulung yang nami Niti Harjo Niti Harjo Dugel gak ada sabin dosun itu riunnya sabin Niti Harjo Dugel di saat itu Pak Haji Syukur Pak Haji Syukur di saat itu dosun jadi ngantau sempurna gak ada yang akses dosun oh ngantau ini keturunannya jenengan ini tanahnya milik siapa Pak tanahnya? tanahnya milik kulung, milik pribadi pribadi ini tanah anunya tanah dosun, ini tanah lokasi makam itu tanah kulung tanah pribadi kulung gak ada keterangan dosun kalau kemudian ada cerita-cerita lagi Pak? dulu pernah ditemukan apa gitu? pertama ditemukan kembang bangke terus kedua kalau ibu saya yang memang sering sambung itu dikasih burung perkutut tidak pakai nangkap langsung datang ke orangnya ya pakai tirakat istilahnya orang Jawa tirakat dulu baru dikasih nih burung perkutut itu nah ini lho ya kita akan belusuk-belusuk lagi akan berkunjung ke sebuah situs konon ini peninggalan pada zaman kerajaan Majapahit yang masih ada sampai sekarang ya jadi tempatnya ini berada di tengah sawah jadi disini juga banyak tanamannya jagung, jagung hibrida yang besar-besar itu loh ini jagung tongkol 2 disini tempatnya itu wanas sekali cuma disini juga angin ya ini ya disini ada bangunan kuno ini konon peninggalan pada masa kerajaan Majapahit kita akan mendekat kesana ini bangunannya posisinya itu berdunduk ya ini ya kalau dilihat dari jauh sepertinya ini kan gundukan tanah padahal ini adalah sebuah candi yang sangat besar sekali disitu loh ini posisinya berdunduk ya disitu adalah sebuah candi kuno yang sangat besar sekali terus diatasnya itu juga ada makam kuno ya mungkin makamnya orang-orang zaman dulu yang sakti mandraguna yang bisa terbang itu ya terus juga bisa ngilang itu ya teling gitu ya orang dulu itu sakti-sakti bisa ngilang teling gitu loh posisinya berdunduk seperti ini ini kalau dilihat dari jauh itu tidak tampak candinya itu kalau didekati wow ternyata candi yang sangat besar sekali ternyata wow seperti itu candinya kita akan melihat sebelah sini dulu ya jadi pinggir-pinggirnya ini banyak batah-batah kunonya yang sudah terpotong-potong disini tuh wow seperti ini terus juga banyak batu-batu kecil-kecil ini ini biasanya di gawe gemplang gitu mau tuh cilik-cilik jadi candi ini itu terpakan oleh akar pohon nah ini termakan oleh akar pohon ya seperti ini ini kalau tidak salah pohon pencet atau pohon mangga gadung gadung terisno gitu coba kita akan lihat sebelah sini disini banyak benda-benda purbakala ya disini ini ada batu umpak ada batu lumpang ada batu pipisan disini loh ini batah-batahnya itu sangat besar-besar sekali disini loh ini cuma kondisinya ini sudah terpotong-potong ini ya sudah pecah-pecah nah jadi ini candi yang sangat besar sekali ini saya akan melihat ya atasnya ini ada makamnya assalamualaikum rayu oh disini ada makam empat disini loh ini makamnya ini cuacanya lagi panas sekali nih karena ini musim kemarau ya ini ya loh ini makamnya terus disebelahnya ini juga banyak bata-bata kuno seperti ini nah ini coba kita akan coba kita akan mubeng ya jadi posisinya ini bedunduk dulu itu terlihat tanah gundukan setelah digali-gali ternyata adalah sebuah candi yang sangat besar sekali loh seperti ini 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 masih berbentuk asli ini candinya loh terus bata-batanya juga gauh gede-gede sekali disini tepatnya berada di tengah sawah ya ini campur tanduran jagung loh itu ini disebelahnya ini keren-kerennya botol dilumpukkan disini dilumpukkan disini keren-kerennya botol seperti ini seperti ini jagungnya segera segera yang mengunduh ya nah seperti ini ya loh ini masih ada reliefnya yang asli ini candi megah diduga peninggalan pada zaman maja pahit seperti ini loh ini ini bata-batanya bau besar-besar cuma kondisinya itu sudah terpotong-potong seperti ini mungkin ya sangking lamane waktu ya usianya kan sudah beratus-ratus tahun pada zaman kerajaan dulu jadi batanya itu banyak yang ajor seperti ini nah ini tapi batanya disini tuh bau besar cuma tipis loh belebek-bebek besar-besar cuma tipis-tipis terus ini reliefnya yang asli ini ya orang dulu ya yang ngukir ya seperti ini orang dulu itu memang hebat-hebat dan sakti-sakti mandraguna kalau membuat batai mungkin itu disebul tak bul karena sudah dipotong orang dulu itu sakti-sakti mandraguna terus ini seperti lunggu-lungguan jaman sekarang baduk kalau jaman sekarang ini namanya itu baduk biasanya itu dibat lugo-lugo cangkruk-cangkruan itu seperti ini 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 batannya itu tipis cuma yang wombo-wombo batannya itu seperti ini terus di atas itu ya itu ada kayu konon kayu ini sudah usia beratus-ratus tahun ini itu sudah nggale sekali ya itu kalau gak salah itu pohon ringin tapi sudah nggale itu sejak zaman dulu itu sudah ada ini 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 mungkin tetengar zaman dulu untuk melindungi candi ini mungkin soalnya konon kayu itu sudah berusia ratusan tahun ini relif yang aslinya ini jadi seperti ini ya pada lusuran kami mengunjungi sebuah situs-situs kuno konon peninggalan Majapahit jadi saya hari ini belusukan di Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia Raya Merdeka ini tepatnya berada di wilayah desa Watasumpa Kecamatan Terawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia Raya Merdeka jadi di sebelah sini itu ada makam keramatnya mungkin makam ini itu yang menjaga situs ini dulu mungkin karena di sana itu ada makam keramatnya terus di sini ada candinya seperti ini jadi makam itu dulu mungkin yang jaga candi ini jadi candi ini dulu itu terlihat gundukan tanah setelah digali ternyata ada candinya yang sangat besar sekali batat-batatnya seperti ini orang dulu itu kalau nata bota itu ya sawiku sekali mungkin tukangnya juga sakti ya tukangnya juga sakti mandraguna seperti ini di atas itu ada makam kunoi coba ini saya perlihatkan sekitar-sekitarnya jadi di sekitarnya ini banyak tanamannya jagung oh tanaman jagung wapik-apik oh ini ada benda burbakala ini mungkin dulu dikawet diplok jagung padi itu mungkin dulu karena orang dulu itu makannya padi, jagung, segampok itu lebih baik nanti baik nanti baik nanti yang di atas itu tidak tidak kira yang ada ini loh ini patah-patah kuno semua posisinya berduduk ini ini patah-patah kuno ya seperti ini ya loh itu patah-patah kuno semua itu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih